Tidak lolos pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2024, Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau IBU menggugat Komisi Pemilihan Umum RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Partai IBU diketahui dinyatakan tidak lolos sebagai salah satu dari 16 partai yang lolos peserta pemilu 2024 oleh KPURI. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta pada Senin 19 September, gugatan ini teregristasi dengan nomor 314-G-2022-PTUN.JKT dengan pengugat atas nama Zulki Zulki Flinor. Dalam petitumnya, mereka memohon Majelis Hakim PT UN Jakarta memutus lima hal. Pertama, menyatakan Partai IBU memenuhi persyaratan pendaftaran calon partai politik peserta pemilu 2024. Kedua, membatalkan surat model pengembalian pendaftaran partai politik dan dokumen persyaratan pendaftaran yang diberikan kepada Partai IBU. Partai IBU juga meminta Majelis Hakim memerintahkan KPU membatalkan Sistem Informasi Partai Politik dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 sebagai penentu kelolosan terpenuhnya persyaratan pendaftaran. Hal ini mengacu kepada Pasal 117 Undang-Undang No. 77 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Partai IBU sendiri meminta KPU RI sebagai tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sebelumnya, Partai IBU juga telah menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu dibalik tidak lolosnya mereka ke tahapan verifikasi administrasi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang digelar Bawaslu RI, permohonan Partai IBU tidak digabulkan oleh Majelis Pemeriksa. Putusan itu diambil berdasarkan rapat pleno Bawaslu RI yang diikuti para komisioner sebagai Majelis Pemeriksa pada Kamis 8 September dan dibacakan secara terbuka dalam sidang putusan.